Sertifikat halal atau fatwa halal atau fatwa kedaruratan misalnya itu akan diterbitkan oleh MUI. Dalam hal ini kami tentunya berkoordinasi. Pertama saat bersama kami melakukan audit, jadi ada juga auditor dari MUI untuk aspek halalnya. Kami pun juga memberikan data mutu dari vaksin COVID-19 ini yang menunjukkan tidak ada proses atau tidak menggunakan bahan-bahan yang sifatnya mengandung yang tidak halal. Jadi itu sudah berproses. Terakhir kami berkomunikasi bahwa secepatnya kami memberikan image authorization, informasi rekomendasi image authorization itu akan kami infokan pada MUI. Dan segera MUI akan berproses dengan cepat sehingga sertifikasi halal itu akan juga dikeluarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.